Halo teman-teman semua, welcome back to my youtube channel Kali ini aku akan unboxing chopper mitoshiba ch200 yang bestseller ini Nah ini adalah chopper kesukaan aku yang akhirnya aku bisa dapetin Untuk packagingnya seperti ini Nah chopper ini bisa digunakan untuk daging Untuk membuat bakso Bisa juga di juice Bisa untuk ikan Bumbu-bumbu Dan kue bolu Untuk spesifikasinya Powernya 300W Volume 2 liter dan 0,7 liter 3 mata pisau 2 kecepatan mesin Bisa berfungsi sebagai blender, chopper, dan pengocok telur Nah disini ada kartu garansinya Kemudian juga disediakan buku resep Ini kita bisa cobain resepnya ya Untuk pembeliannya aku belinya di Shopee dengan harga Rp 629.000 Kemudian disini ada buku petunjuk pemakaian dan perawatan Nah yuk kita buka sama-sama ya Nah ini adalah pisaunya Kemudian ini ada pengocok telur Nah ini aku keluarin dulu semuanya ya Nah yang kita dapatkan di dalam kotak ini adalah Pertama ada pisau untuk wadah yang besar Kemudian pengocok telur untuk wadah besar Kemudian pengocok telur untuk wadah kecil Nah ini adalah wadah kecil yang kapasitasnya adalah 700 ml Disini ada indikator volumenya Wadah ini terbuat dari plastik Disini ada pengunci tutupnya ya Nah untuk wadah kecil ini ada pisaunya dengan dua mata pisau Nah ini ada pengaman untuk pisau Pisaunya tajam banget ya Jadi kita harus hati-hati Oh iya di bawahnya ada anti slip atau karet pengaman Ini supaya dia tidak bergeser pada saat kita gunakan Nah ini adalah mesinnya Nah warnanya bagus banget Hitam dengan silver Ini mesinnya berat banget ya Jadi kita harus hati-hati waktu memegangnya Nah kira-kira seperti ini jika digunakan ya Kemudian ini ada tutup untuk wadah yang besar Disini juga bisa dibuka dan ditutup Ini gunanya untuk menuang jus Kemudian ada lubangnya juga Kemudian juga ada pengaman karet Supaya tidak tumpah Nah yang ini adalah wadah besar Wadah ini mempunyai kapasitas 2 liter Kemudian disini juga ada indikator volumenya Nah di bawahnya juga ada karet pengaman Supaya tidak bergeser pada saat kita gunakan Nah kita pasang tutupnya Disini ada lubang untuk mesinnya Nah mata pisau untuk wadah besar ini ada 3 Nah mito chiba ini bagus banget Aku suka banget Nah di mesinnya ini ada tulisan mito chiba Disini juga ada gambarnya Daging, es batu, bumbu, buah-buah, dan untuk kue Nah disini ada indikator kecepatannya 1 dan 2 Yang 2 lebih kencang ya Nah di atasnya ini ada tombol Untuk ditekan nanti pada saat digunakan Dan disamping ini ada keterangan spesifikasinya Nah untuk di bawahnya ada label dan pemutarnya juga ya Untuk kabel panjangnya kira-kira 130 cm ya Untuk colokannya seperti ini Jadi kita tidak perlu nambah colokan lagi ya Nah sejauh ini aku suka banget sama produknya Ini produknya recommended banget Ini wadah besar Kemudian ini mesinnya Kemudian itu wadah kecil yang 700 ml Pengocok telur yang besar Kemudian ini pengocok telur yang kecil Ini tutup untuk yang kecil Dan ini mata pisau untuk wadah yang kecil Kemudian mata pisauan juga bisa dilepas Untuk memudahkan kita mencucinya Ini mata pisau untuk wadah yang besar Yang kapasitas 2 liter ya Mata pisaunya juga bisa dibuka Untuk memudahkan kita mencucinya ya Kemudian ini tutupnya untuk wadah besar Nah ini aku mencoba menggiling daging Untuk membuat bakso Kemudian kita tutup rapat Kemudian kita letakkan mesinnya di atas Dan kita nyalakan ya Nah mitoshiba ini menghancurkan dagingnya sebentar banget Tuh lihat udah mulai hancur Kemudian aku coba memasukkan batu es Nah benar-benar sebentar banget Hemat waktu dan hemat tenaga ya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton